Mungkin kita menyinggung sedikit Tentang upah ya Di masyarakat kan Secara real sering terjadi kan Baik itu korban wajib atau korban sunnah Ada orang yang beli korban di rumahnya Dan dia Jadikan kepalanya adalah Sebagai Imbalan Kepada tukang sembelih Atau tukang moto-moto Baik Anda yang berkorban Hendaknya diluruskan niatnya Kalau niatnya adalah Sebagai hadiah Sodako boleh Tapi niatnya kalau upah Upah secara upah-upah saja Maka tidak boleh Karena Tidak boleh dalam korban itu Ada yang dijual atau dijadikan upah Maka kalau pengen ngasih Sebagai sodako saja Upahnya ya Anda harus ngasih Jagalnya lah Bayarnya berapa misalkan 100 ribu Dikasih 100 ribu 50 ribu Kasih 50 ribu Jangan jadikan Hewan korban sebagai upah Ya kan Ini juga dalil tentang Orang yang menjual Jadi Barang siapa yang menjual kulit Kulit dari hewan Kurbannya maka Tidak dianggap Kurban baginya Ya Kurbannya tidak dianggap Kurban Termasuk Kulit juga Yang hakim Ya kan Di masyarakat Kalau banyak kulit Banyak kurban Dan kulitnya terkumpul Itu kan dijual Nah menurut Madhab kita Jumbur Ya Syafi'iyah Malikiyah Hanafi'iyah Diperkenankan Ya Tidak perkenankan Maka Lebih utamanya apa Ini Kulit ini Yang hakim kulit ini Ya sudah kita Untuk siapa bagiannya Yang mau kulit ini Wah ada saya suka kulit Dikasih Dia kulit Ya seperti itu Tapi kalau karena Banyak sekali Kurbannya Seratus Kambing Masa mau dibagi kulit Semua salah satu warga Kan gak mungkin Maka ada solusi Dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal Hana bila Boleh kita jual Kulit tersebut Kemudian Kita Uang tersebut Kita salurkan kepada Orang-orang yang berhak Gitu Dan lebih utamanya Adalah fakir biskin Gitu kan Walaupun dalam Kurban ini Adalah Boleh fakir miskin Dan boleh orang kaya kan Tapi orang kaya Udah punya duit Yang paling Dikasih duit kan Gitu Kasih aja Orang-orang fakir miskin Seperti itu Dalam penyaluran kurban Juga harus kita paham Berbeda dengan Menyalurkan Seperti AKK Kan gitu Kalau kurban Kita bagikan Dalam keadaan mentah Kan Kalau AKK Dalam keadaan matang Hakim Anak saya AKK Ayo datang ke rumah saya Ya sudah matang kan Kalau Kurban masih mentah Kan mungkin Barangkali mau dikulai Mau di sate Mau di apa Kan gitu Mungkin itu Baik Saya terima kasih Untuk membahasan Di segmen ini Sebentar lagi Kita akan Memasuki Penghujung acara Tapi kita Akan jeda terlebih dahulu Insya Allah cukup Di segmen terakhir Untuk membahas Mungkin tentang Sunnah-sunnah kurban Baik Untuk sahabat semua Pastikan tetap bersama kami Di Radio Ko Inspirasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton